Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel saya ya kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membuat website toko online ada pun caranya disini saya akan coba masuk ke web browser kemudian saya coba searching Hai nama websitenya namanya bangfahmi.com cara membuat toko online dengan php dan mysql Hai ada pun cara yang pertama anda download dulu scriptnya download sort kodenya kemudian setelah anda download kemudian ada juga download database-nya kemudian yang kedua ekstrak file sort kode setelah anda ekstrak disitu nanti akan muncul password ratenya nama password ratenya www.bangfahmi.com Oke saya coba masuk ya sudah saya download saya coba masuk kemudian yang saya sudah download ini itu tadi saya bisa download ya jadi siang saya sudah download ini saya akan coba pindahkan ke sini oke kemudian setelah itu saya akan coba buat folder namanya web penjualan oke kemudian yang toko online itu saya coba pindahkan ke folder web penjualan lalu yang all shop itu saya ekstrak akhir saya akan ekstrak disini itu adalah database-nya kemudian saya akan coba ekstrak yang seri script kode web penjualannya ini menggunakan password RAR ya Anda copy saja www.bangfahmi.com lalu anda masukkan disitu enter password kemudian oke oke sudah masuk sudah masuk seperti ini sudah terbuka ya jadi sudah terbuka kemudian setelah itu web penjualan web penjualan dan database-nya saya copy bisa juga saya cut seranda kemudian dan masuk ke sam ke lalu at-headworks lalu anda pasti disitu Hai sambil menunggu kita tunggu sampai proses kopinya selesai kopi selesai anda juga minum kopi kemudian yang database-nya itu anda pindahkan saya ya anda cut ke dalam web penjualan di sini saya akan buatkan foldernya new folder database untuk mengetahui lokasi database-nya saya pasti di dalamnya oke kemudian setelah itu anda jalankan sum control panelnya lalu anda buatkan database new database ada pun cara melihat nama database-nya anda klik itu masuk ke sebelumnya 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 sebelum dulu terus cari yang namanya konflik ada konfliknya cari dulu itu web konflik harus PAP lalu disitu ada S dollar db underscore name all shop itu yang didalamnya itu dalam tanda kutip anda copy kemudian anda pastikan anew terus anda pastikan database name disitu kemudian klik nah sudah berhasil sudah berhasil database-nya dibuat kemudian anda import lalu cari tadi folder database ini oke setelah itu anda klik go kita tunggu sampai selesai oke jadi database-nya sudah terimpor ini ada error yang gak apa-apa udah masalah itu SQL query copy ada yang tercopy ada yang jadi database-nya itu ada yang double tapi itu tidak menjadi masalah ya kemudian setelah itu anda searching cari localhost terus garis miring lalu tulis nama foldernya web penjualan disini saya tulis terus di akhirnya dengan tanda miring disini fatal error ya anke error kalto ada flash under finance nah jadi saya coba lihat dulu ini dia menggunakan mysql atau mysqli karena yang sam keluaran jadi sam yang keluaran ini terbaru itu pakai mysqli saya ulang lagi yang keluaran terbaru itu pakai mysqli jadi sebelum anda saya ajari caranya untuk merubah mysql menjadi mysqli anda tonton video saya ya yang sebelumnya yaitu cara confirm mysql menjadi mysqli oke aplikasinya seperti ini nanti akan saya sediakan di link deskripsi untuk anda download jadi convert to mysqli oke ada pun caranya anda cari folder yang tadi web penjualan lalu anda copy alamatnya lalu setelah itu anda masuk ke aplikasi convert to directory anda hapusnya disitu directory nya lalu yang backup file update file anda yes oke kemudian start to convert kita tunggu proses selesai ini dia akan meng-convert ya kemudian sambil saya jalankannya jadi akan tampil seperti ini jadi aplikasi web penjualan sudah bisa jalan seperti ini namun masih dalam proses convert mysql itu mysqli jadi codingan database mysql nya akan kita ganti menjadi mysqli itu kalau anda menggunakan versi SAM yang terbaru kalau anda menggunakan versi SAM yang terdahulu yang lama itu insya Allah bisa karena yang lama itu masih menggunakan format database mysql kalau yang terbaru ini ini menggunakan mysqli kita tunggu ya sampai proses selesai ini masih dalam tahap convert ada pun dalam database nya nanti akan tampil seperti ini ya database nya oke mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih